Hal tersebut digatakan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lombok Barat, AKP Faisal Apriyadi saat menggelar Jumpa Pers, Rabu 24 Agustus 2022 kemarin. Kasat Narkoba Polres Lombok Barat, AKP Faisal Apriyadi menyebut, mulai bulan Januari hingga bulan Agustus, pihaknya berhasil mengungkap 24 kasus. Dari 24 kasus tersebut, Satuan Resurs Narkoba Polres Lombok Barat berhasil mengamankan 37 orang tersangka, satu di antaranya seorang wanita yang menyalanggunakan narkoba. Lebih lanjut, AKP Faisal Apriyadi menegaskan, pengungkapan kasus tersebut tersebar di 7 kecamatan, yaitu kecamatan Sekotong, Gerung, Batu Layar, Labu Api, Kediri, Lembar, dan kecamatan Kuripan. Ditambahkannya, untuk jumlah barang bukti yang diamankan secara keseluruhan berjumlah 197,95 gram sabu dan ganja sebanyak 951,71 gram. Dimana diketahui, keberhasilan pengungkapan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Ia berharap agar masyarakat terus ikut serta jika mendapatkan sekecil apapun informasi berkaitan erat dengan narkoba agar disampaikan. Pasalnya, tidak ada toleransi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini.